Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah gak bisa lewat saya mau liat gunturan jadi harus kesini ini tanggal berapa ya lupa lah tanggalnya nanti ada di videonya insyaallah saya tuliskan ya mungkin ini akan langsung upload nanti malam ya jadi mungkin ya pada hari yang sama kalau gak hari besoknya ini udah jam 10an sesuai informasi disini jalurnya sedang ada yang longsor ya jadi saya minat nih kesini buat ngeliat gimana sih longsorannya gitu karena sesuai yang tersebar di story whatsapp kayaknya lumayan menutupi jalan ya terus ada semburan air yang deras dari atas kayaknya paralon sih dari pipa-pipa paralon saya mau liat disini gimana karena yang tadi tuh di atas udah di palang ya udah ada yang membuat palang dan ini masih ke bawah saja ya telatnya H semarang kalau gak salah ya apel juga melihat bagaimana kayaknya itu setelah jembatan yang di bawah wadah spukuk yang saya udah pernah naik ke wadah spukuk hampir mati di atas kalau kalian penasaran dengan videonya ada di deskripsi ya silahkan di klik ada di deskripsi wadah spukuk mantap banget itu dari atas sayangnya saya itu di atas hampir meninggal hampir mati di atas jadi gak konsen buat ngambil shoot ya di pas di atas ya gak konsen ngambil shoot banyak di atas ini semoga kita sampai ya di apa namanya sampai di tempatnya ya saya penasaran sih kayak gimana gitu buat ngisi youtube juga ini banyak yang balik ada juga bah ada juga sar ya yang ada disana ya oh ini udah mulai berhenti nih disini nih mana nih oh itu tuh itu bukan ya nah itu tuh mati apa enggak tuh itu sih memang di apa namanya memang di kebunan salaknya di takar sih dikeringin nah kayak gitu tuh bisa lewat apa enggak tuh oh enggak bisa lewat nah kayak gini wah ini masih bisa lewat untuk motor tapi ini kayaknya udah dipersihkan sebenarnya enggak bisa sih tadi itu yang itu yang apa namanya yang paralon itu nih udah nih udah rame para tentara para polisi ini mobil enggak digancel ngeri juga itu nah seperti wajah aku harus untuk berhenti sih ini malahan pohon-pohon salak ya udah mulai di apa namanya digunduli entah mau buat apa itu oh ya sebenarnya aku ada wajah untuk kebawah ya tapi enggak ada temen jadi takut sih sebenarnya enggak apa-apa sih kalau kebawah ini kayaknya lumayan buat foto gitu jadi seperti itu ya tadi itu tadi itu bosah banget ya dilihat dari video cuplikannya ini saya sertakan ya video untuk cuplikannya saya sertakan disini setelah polisi ini lewat seperti itu ya jadi apa namanya banyak air ya air dari itu sih dari polon itu tapi memang kalau dilihat ya dari ini apa namanya pembuatan ini ini lerengnya itu terlalu apa ya namanya jejek jejek itu bahasa Indonesia ini apa ya kayak curam lah ya kayak curam jadi jadi kurang miring kurang miring sedikit untuk mengantisipasi longsor itu kalau longsor itu memang langsung menutupi jalan jalannya jalan kecil tapi lerengnya tinggi terus curam jadi kalau ada sedikit aja yang longsor itu ya langsung menutupi jalan ya tapi tadi udah dibuka sih ya mungkin karena kejadiannya malam kejadiannya malam jadi pagi langsung di itu dipersihkan ini tinggal sisanya ini jalur disini seperti inilah ya tuh masih kayak gini masih kayaknya gak akan dikarap sih kayaknya sih gak ada tanda-tanda sampai sekarang sekarang udah lama banget ya ini aku pertama lewat disini tuh 2019 pas pertama kali ngevlog ya pake Bipro itu masih baru sih berarti sekarang udah berapa tahun itu dua tahunan bulan Oktober kayaknya tapi bukan di channel ini di channel sebelah ya kesini dulu bertiga tiga motor berempat berempat tiga motor aku juga tau jalan ini itu dikasih tau temen saya katanya enak nih jalan disini buat di vlog kayak gitu dulu itu jembatannya masih bambu tapi lebih nyaman pake bambu sih kalau menurutku sih kalau sekarang udah rame wah males banget nih sering papasan dengan mobil ya jalannya jalanannya becek kalau dulu itu enak ya selamat menikmati ini rusak kayak gini nih dulu pertama kesini masih enak ya agak rusak sih tapi gak rusak-rusak amat sekarang mah nih di wil aja udah susah sekarang itu jamannya yang dari simbangan itu langsung belok aja ke jalan ya gak tengok-tengok dulu langsung ke jalan tapi langsung apa namanya pelan jadi bisa terjadi tertabrak ya banyak banget tuh sekarang yang kayak gitu jamannya udah kayak gitu sih padahal waktu kecil ku dulu uh gila sih mau nyebaran kayak gini aja tengok-tengoknya bisa sampai 10 kali ya sekarang mah kalau soal nyalip-nyalipnya sih standar sih ya harap pelan-pelan ini banyak ganti yang ngebut makanya di tulis itu harap pelan-pelan ya karena ini jalan kecil bos kalau mau kebut-kebutan luat selapar ajal biar aman oke ya cukup sampai disini untuk ke edisi hari ini hari ini tanggal berapa saya lupa saya lupa selamat menikmati hari kalian selamat menikmati pagi siang sore dan malam kalian sesuai dengan jam menonton kalian terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak banget terima kasih banyak banget ngucapin terima kasih ya terima kasih lah pokoknya yang sudah antusias di channel sal walau videonya banyak yang tidak bermanfaat terima kasih